Mirsa, ada hal yang tak biasa saat Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja kali ini. Saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Presiden dan rombongan melewati kondisi jalan rusak yang rusaknya cukup parah di Provinsi Lampung. Presiden Jokowi Dodo melintasi jalan terusan Rakudu Lampung, di mana mobil dinas ke Presiden dan kesulitan melintasi jalan, di mana jalan tidak teraspal secara menyeluruh dan banyak lubang dengan genangan air. Sebelumnya, Jokowi meminta Kementerian PUPR mengambil alih pengerjaan perbaikan jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung, apabila pemerintah provinsi maupun kabupaten di Lampung tidak mampu memperbaikinya. Apa cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Apa saja agenda kunjungan Presiden ke Lampung, kita tanyakan kepada koresponden di Universe, Roy Triono. Langsung dari Lampung, Roy, selamat sore. Roy, dengan kondisi jalan yang rusak seperti itu, agenda Presiden Jokowi Dodo akan kemana saja di Lampung? Saya Pani dan pemerintah di rumah, dapat saya informasikan bahwasannya, kondisi jalan di Provinsi Lampung menjadi perhatian Presiden Jokowi setelah viral di media sosial, hingga Presiden Jokowi melakukan kunjungan di Provinsi Lampung untuk melakukan peninjauan kondisi jalan di Provinsi Lampung. Terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Lampung, tadi Presiden melakukan peninjauan kerusakan jalan yang ada di Jalan Terusan Ria Kudu, Kota Baru. Di mana jalan ini kondisinya juga sangat memprihatinkan, di mana-mana terdapat lubang. Dalam pemantauan jalan rusak ini, mobil Presiden juga sempat terprosok di jalan yang berlubang. Presiden Jokowi juga sempat keluar dari mobil untuk langsung memantau kondisi jalan di lokasi ini. Kemudian Presiden Jokowi selesai meninjau jalan di Kota Baru ini melanjutkan peninjauan jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Yang tadinya direncanakan menggunakan helikopter, total dilakukan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi bertolak ke Kabupaten Lampung Tengah dengan pihak jalan darat. Dari informasi yang saya dapat, Presiden Jokowi hanya melakukan peninjauan jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Presiden Jokowi tidak jadi atau batal melakukan peninjauan jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Maksud saya di Ketamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk informasi datanya Presiden Jokowi untuk meninjau jalan rusak di Ketamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, untuk saat ini saya belum mendapatkan informasi. Demikian, Sefani. Berarti kemarin Anda melaporkan bahwa ada banyak perbaikan jalan yang dilakukan persiapan kedatangan dari rombongan Presiden. Berarti berbeda dengan jalur yang dilawat dalam rombongan Presiden saat kunjungan di Lampung? Baik, Sefani. Perbaikan-perbaikan jalan sendiri yang dilakukan Provinsi Lampung saat ini hanya bersifat sementara, Sefani. Berlakukan di sejumlah ruas yang akan dilintasi Jokowi. Sehingga dengan perbaikan secara tidak permanen tersebut, dalam beberapa hari terakhir sudah rusak kembali, Sefani. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung ini, Presiden Jokowi menilai pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah Kabupaten di Provinsi Lampung tidak mampu memperbaiki kondisi kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Sehingga perbaikan kondisi jalan di Provinsi Lampung akan diambil alih oleh PUPR. Kemudian perbaikan-perbaikan yang diambil alih oleh Kementerian PUPR ini akan dilakukan secara prioritas. Prioritas akan memprioritaskan kondisi jalan yang rusak, separah. Ini Sefani. Terima kasih laporan langsung Anda koresponden di Universitas Roy Triwono. Langsung dari Bandar Lampung, Lampung.